Halo semuanya teman-teman, guru-guru hebat di seluruh pelosok Indonesia Ketemu lagi dengan saya di channel Deskala TV Semoga channel yang kalian tonton ini bisa sebagai referensi untuk belajar Agar pre-test yang kalian laksanakan nanti itu bisa berjalan dengan baik Bisa menjawab soal dengan benar dan tentunya semoga kalian lulus pre-test PPG dalam jabatan Pada kesempatan kali ini saya akan membahas FR yang keluar pada hari pertama ujian pre-test PPG dalam jabatan Pada tanggal 22 Juli tahun 2023 Ini soal saya modifikasi, tidak sama memang sama soal yang asli Tapi saya modifikasi, tetapi kalau teman-teman menyimak dengan baik, memahami dengan baik Soal yang saya jelaskan atau yang saya paparkan tentunya Biar gimana pun bentuk soalnya kalian pasti bisa menjawab Ya, karena soalnya mirip-mirip, tidak 100% mirip, tetapi Kalau paham, pasti bisa jawab Ya, bagaimana bentuk soal hari pertama? Kita bahas soal yang pertama Nomor satu Yang harus dilakukan guru dalam membuat pembelajaran untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau diskalkulia adalah A. Menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari Misal, beberapa jumlah piring makan yang harus disiapkan untuk seluruh anggota keluarga Berapa banyak seragam yang dia gunakan dalam seminggu Dan berapa sepatu yang akan dipakai anak untuk berpergian B. Metode menulis bersambung dengan cara setiap kata ditulis dalam huruf balok Lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna Lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya C. Menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara-cara menulisnya Anak kemudian diberi lembar yang berisikan huruf untuk ditulis ulang secara berurutan Ketebalan dari huruf yang harus ditulis ulang dikurangi lalu berubah menjadi titik-titik Anda bisa mengajak peserta didik bermain kata yang berhubungan satu sama lain Awali dengan pemilihan kata-kata yang mudah diucapkan dan bisa dikombinasikan dengan aktivitas lain Misalnya menuliskan di pasir kertas dan sebagainya Mencari gambar dan susunan dengan huruf balok Sebagai contoh, minta anak untuk menemukan gambar gajah Lalu dilanjutkan dengan menyusun huruf-huruf pembentukan kata gajah dengan huruf balok Kira-kira jawaban yang mana antara opsi A, B, C, dan E Silakan teman-teman untuk jawab Ini soal nomor satu itu tipe hot Pertanyaannya memang sedikit, kalimannya sedikit Tetapi opsinya itu sangat panjang Yang menguras, yang menghabiskan waktu untuk membacanya Intinya teman-teman itu harus ya Harus lihat dulu kalimat pertama dalam opsinya Ya Nah, tetapi kita harus melihat atau membaca soalnya apa Kita harus paham maksud soalnya seperti apa Seperti ada sebuah kata ini Kata yang tidak sering kita dengar Tidak sering kita dengar tentang diskalkulia ini Tapi kalau kalian betul-betul pernah membaca buku tentang kesulitan belajar anak Maka pasti tahu tentang diskalkulia ini Nah, perlu kalian ketahui bahwa Ada beberapa macam istilah tentang kesulitan belajar anak Ada yang disebut dengan Disleksia Disleksia itu lebih kepada Dia sangat kesulitan dalam hal membaca dan menulis Ya Kemudian ada juga dispraksia Itu berkaitan dengan gangguan motorik anak Ya, sehingga mengalami kesulitan belajar Ya Kalau guru menjelaskan itu Sulit dia memahami Ya, ini termasuk dengan Kulisan belajar Dispraksia Ya Kemudian ada yang ketiga Yang disebut dengan Disgrafia Itu kesulitan anak untuk Menulis Ya Nah, untuk diskalkulia ini Ini kesulitan belajar dalam hal hitung-menghitung Ya Hitung-menghitung Hitung-menghitung Kesulitan anak dalam hitung-menghitung Lebih kepada matematika Nah Yang mana yang berkaitan dengan hitung-menghitung Ya Kalau D Mencari gambar Ini tidak ada kaitannya dengan hitung-menghitung Bermain kata Juga tidak ada berkaitan dengan Hitung-menghitung Menunjukkan gambar cara menulisnya Juga Ini untuk mengatasi kesulitan anak Dalam hal Kesulitan belajar Dileksia Baru ini Ya Kemudian Metodum disubung Ini tidak ada kaitannya dengan Hitung-menghitung Nah Yang ada adalah Di opsi nomor A Ya Beberapa jumlah piring makan yang harus disiapkan Ini ada kaitannya dengan hitung-menghitung Nah itu kata kunci teman-teman Ya Nah kalau kita ketau artinya Ya Jangan artinya semuanya Tapi intinya aja Jadi kalau tahu Di sekal kuliah ini ada kustam belajar dalam hal hitung-menghitung Maka cari opsi yang berkaitan dengan hitung-menghitung Jadi Yang ada opsinya hitung-menghitung disini adalah Opsi yang A Jadi jawaban nomor satu ini adalah opsi yang A Ya Bisa dipahami teman-teman ya Kita lanjut ke soal nomor dua Perkembangan teknologi begitu cepat Namun manusia belum bisa mengimbangi perkembangan teknologi Sebagai seorang guru yang harus dilakukan Dalam rangka menyesuaikan kegiatan pembelajaran di kelas Dengan perkembangan teknologi adalah A Melaksanakan pembelajaran di kelas dengan berbantuan teknologi B Membebaskan peserta didik menggunakan laptop di dalam kelas C Tidak menghancurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi D Memberi kebebasan siswa menggunakan HP saat belajar E Menyesuaikan teknologi dalam pembelajaran tertentu saja Kira-kira jawaban yang mana Ya silahkan teman-teman jawab Saya kasih waktu beberapa detik ya Jangan lama-lama Oke kita bahas sama-sama soal nomor dua ini Nah dalam perkembangan teknologi saat ini Itu memang ada sisi positif dan ada sisi negatif ya Positif sisi negatif Nah lalu kemudian bagaimana Guru menyesuaikan kegiatan pembelajaran dalam hal Perkembangan teknologi ini Ya Bisa dimanfaatkan istilahnya Tentang perkembangan teknologi dalam pembelajaran di kelas Nah apakah Yang E Menyesuaikan teknologi dalam pembelajaran tertentu saja Ya Ini jawaban belum tepat Karena Di sana dikatakan tertentu saja ya Seharusnya semua mata pelajaran bisa Menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran ya Kemudian Yang D Memberi kebebasan siswa menggunakan HP Ini tidak sangat efektif ya Tingkat tidak baik Takutnya nanti Kalau kita Seorang guru membebaskan siswa menggunakan HP Nantinya justru dia Sibuk sendiri dengan handphonenya Malah Kecenderungan anak Pada saat belajar dia lebih fokus ke HP Daripada dia belajar Sehingga jawaban D Ini belum tepat Kemudian C Tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi Ya bisa jadi si bagus ini Tapi Ini kurang baik Membebaskan peserta didik untuk menggunakan laptop dalam kelas Kalau membebaskan Takutnya nanti Siswa Dia buka laptop Bukan hanya sekedar Belajar ya Nonton yang baik Tetapi juga Nantinya Anak-anak itu tidak bisa dikontrol Yang mengakibatkan anak-anak itu Membuka hal lain Di dalam laptopnya Sehingga B ini belum Tepat untuk jawaban Nomor 2 Kalau melaksanakan belajar di kelas Dengan perbatuan Ini Bagus ya Ini Lebih kepada Kreativitas guru Dalam hal Teknologi Ia bisa Pada saat proses belajar Dia dibantu oleh teknologi Ya Sehingga Opsi nomor 2 ini adalah Opsi yang A Jawaban yang benar Ya Bisa dipahami teman-teman Kita lanjut ke Soal nomor 3 Ketika guru mendapat Kesempatan tugas belajar Maka Harus disekapi Dengan senang hati Karena pasti Akan Membawa Manfaat Berkenaan Dengan hal tersebut Yang mesti dipikirkan guru Terkait dengan Kepentingan siswa adalah A Pengembangan ilmu Pengetahuan Dan layanan belajar Siswa secara maksimal B Memberi contoh Kepada siswa Untuk tekun belajar Dan belajar Tanpa batas waktu C Tekun belajar Dan selesai tepat waktu Karena memperoleh B siswa dari negara D Memperbaatkan tugas belajar Sehingga Tidak perlu datang Lagi ke tempat kerja E Memberikan Imbas Bagi kemajuan sekolah Dan teman sejawat Dalam belajar Ya kira-kira jawaban Yang mana Antara opsi A B C D Dan E Silahkan teman-teman Jawab Sekasi waktu Beberapa detik Oke Nah disini Kita bahas Soalnya Nomor 3 ini Ya Pada soal nomor 3 ini Bahwa Guru mendapat Kesempatan Tugas belajar Ya Artinya guru ini Ya Mendapat kesempatan Untuk bisa melanjutkan Studinya Ya Kalau Guru Masih S1 Dia berkesempatan Untuk melanjutkan S2 nya Ya Kemudian Harus disekapi Dengan sanang hati Ya Dan kemudian Pasti akan Bermanfaat Nah Bagaimana Dipikirkan guru Terkait dengan Kepentingan siswa Ya Jawaban yang paling tepat Disini adalah Opsi yang A Jadi Guru itu Kalau Ada kesempatan Tugas belajar Apalagi dibiaya oleh Negara Maka dia harus Mengembangkan ilmu Pengetahuan Dan layanan Belajar Secara maksimal Ya Ini jawaban yang paling Tepat Di nomor 3 ini Ya Kita lanjutkan Soal nomor 4 Ketika ada siswa Yang mengajukan Protes Atas jawaban Ulangan Yang diakini Benar Tetapi Dinyatakan Salah oleh Guru Dan terbukti Bahwa Jawaban yang dimaksud Adalah benar Tindakan yang sebaiknya Dilakukan Oleh guru Adalah A Mengakui Kekeliruan Dan bersedia Memperbaiki nilai Sesuai dengan Ketetuan soal B Mempertahankan Pendirian Atas penilaian Telah dilakukan Demi Keubawaan guru C Menyatakan kepada siswa Yang bersangkutan Bahwa Keputusan guru Tidak dapat Digahugat D Mengakui Kekeliruan itu Tetapi Nilai yang sudah diberikan Tidak dapat Diubah E Meminta maaf Kedua siswa Dan berjanji Untuk memperhatikan Pada ulangan Berikutnya Akhir-khirat Jawaban yang mana Antara opsi A B C D Dan E Silahkan teman-teman Jawab Sekasi waktu Berapa detik Oke kita bahas Sama-sama soalnya Ya Nah disini ada Siswa yang Protes Dengan nilai ulangannya Ya Kemudian Hasil protesnya itu Ya Dinyatakan bahwa Jawaban Yang dimaksud Itu adalah Benar Nah Apa Tindakan sebaiknya Dilakukan oleh guru Tersebut Ya Apakah Mempertahankan Pendirian Ya Ini Opsi yang Salah Karena Mempertahankan Pendirian Sudah tahu Salah Ya Jadi Tidak boleh Seorang guru Mempertahankan Pendirian Kemudian Menyatakan Pada seorang Persekutuan Bahwa Keputusan guru Nah Tidak boleh Guru itu Tidak boleh Seperti ini Kalau siswa itu Memprotes Nilainya Terkecuali Memang Hasil protes Nah itu Salah Baru Mungkin Bisa Menyatakan Seperti ini Tetapi ini kan Protes dengan Hasil Jawaban yang benar Artinya Tidak boleh Guru Seperti ini Ya Kemudian yang D Mengakui Keliruan itu Tetapi nilai yang sudah Diberikan Tidak Ini Tidak bagus Ya Hanya mengakui Tetapi Tidak bisa Dirubah Ini akan Merugikan Siswa Ya Jadi D ini Bukan jawaban yang tepat Kemudian Minta maaf Pada siswa Dan berjanji Untuk memperhatikan Pada ulangannya Bukan hanya Sekedar minta maaf Tapi nilainya Juga harus dirubah Ya Sehingga Jawaban ini Yang H Salah Ya Yang paling benar Itu adalah Mengakui Kekeliruan Kemudian Memperbaiki nilai Sesuai dengan Ketentuan soal Jadi Nomor empat ini Jawabannya adalah Opsi yang Oke Kita lanjut Soal yang terakhir Nomor lima Ada tiga siswa Yang memperoleh nilai Di bawah KKM Atau Kriteria Ketuntasan maksimal Untuk Mata pelajaran Matematika Yang Anda Ampuh Sebagai guru Yang akan Anda lakukan adalah A Memanggil orang tua siswa Untuk lebih Memotivasi anaknya Agar lebih Giat belajar B Memberikan pembelajaran Tambahan kepada siswa Yang nilainya Di bawah KKM C Meminta siswa Dalam kelas Membentuk kelompok belajar Sebagai tutor Sebaya C Meminta siswa lain Yang nilainya Di atas KKM Untuk mengajak Temannya di kelas E Meminta siswa Mengikuti les tambahan Di luar sekolah Agar nilainya meningkat Akhirnya jawaban yang mana Teropsi A B C D D dan E Silahkan teman-teman jawab Ya Oke kita jawab sama-sama Nah ada tiga siswa Disini soalnya Ada tiga siswa Yang pernah nilai Di bawah KKM Ya Di bawah standar Maka Apa yang dilakukan oleh guru Kalau memanggil orang tua Ya Ini kurang tepat Dalam hal Mengatasi Anak-anak yang Kurang tuntas Dalam hal Belajarnya Kemudian memberikan Pembelajaran tambahan Kepada siswa Yang lainnya Di bawah KKM Bisa jadi Ya Kemudian meminta siswa Dalam kelas Membentuk kelompok belajar Sebagai tutor Sebaya Ini kurang tepat Ya Kemudian D Meminta siswa lain Yang lainnya Di SKM Untuk mengajak Temannya di kelas Hanya sekedar mengajak Tetapi tidak Mengajari dia Dalam hal Matematika Yang Nilainya di bawah KKM Jadi Kurang tepat D ini ya Kemudian meminta siswa Menguntuk kelompok belajar Setambahan di luar sekolah Agar nilainya meningkat Hanya mengejar nilai Ya kan Bukan untuk Pemahaman Jadi ini E Yang tepat adalah Yang opsi Yang B Ya Bisa dipahami teman-teman Ya Itu aja dulu EPR untuk hari pertama Untuk Prites PPG Dalam jabatan Tanggal 22 Juli Tahun 2023 Kita lanjut Nanti EPR EPR selanjutnya Ya Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih kepada Teman-teman Yang telah Menonton video ini Saya doakan Teman-teman Yang Saat ini Lagi belajar Lagi usaha Lagi berdoa Ya Untuk Persiapan Prites Saya doakan Semoga Kalian berhasil Semoga Kalian lulus Untuk Prites Saya pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax